Halo selamat sore, bertemu lagi dengan kami di channel Sound Sejati Selamat sore, selamat sore Gimana kabarnya nih, kita sudah melalui fase new normal Beberapa fase, nah mudah-mudahan teman-teman kalian tetap sehat Tetap semangat menjalankan aktivitas Jadi sore ini kita akan membahas mengenai tema home entertainment Tapi ini kita akan membahas bersama dengan Mipro dan HK Audio Baik, untuk sore ini, kita gak sendiri ya Kita gak sendiri, biar gak bosen, ada tamu yang ganteng Ini import dari cokok Silahkan memperkenalkan diri, sedar Terima kasih Oke, saya Fendi dari PBS, mewakili HK Diundang disini untuk sharing bareng teman-teman disini Ini senior-senior saya semua nih Seumuran lah bro Lupa ya, kita masih angkatannya Lulusan 2018 lah kita SMA-nya ya Jadi masih kegila muda Selamat datang Pak Fendi Berlabung ke markas Thank you Sudahlah mas, saya denger, saya nonton ini acara ini baru ini terlibat Aduh, saya merasa sangat hormat untuk ini Tunggu-tung loh, PBS ini apa nih? PBS ini apa nih? Kalau PBS sendiri, panjangannya itu perkasa bermitra sentosa Secara brand yang kita sama juga sama BPP Kita importir dan distributor juga Brand yang kita pegang Untuk audionya kita punya HK Audio Terus kita punya divisi lighting yang gak ada di teman-teman yang lain Kita punya Centurion Lighting Nama kode controller Itu tiga brand utama yang kita jalanin Selain dari itu, kita pasti saling bantu buat dagangin barang masing-masing Kalau gak salah kita hantu grup, kalau gak salah ya? Kalau gak salah sih Oh iya ya? Kita masih tergabung dengan Bantapia Group Iya, mungkin kenal Bapak Nini-Nini Kenal ya, gitu ya Masih saudara, mungkin ya Baik, kita mulai saja untuk pembahasan sore ini Ini kita mulai dari mana nih? MIPRO atau HK nih? Itu kamu dulu ya Sebenarnya mungkin kita bahas dari keseluruhan temanya kita dulu kali ya Ini kan tema kita Oh iya bener Home entertain ya Nah apa sih sebenarnya home entertain itu? Kalau menurut Pak Oji mungkin home entertain itu seperti apa gitu? Gini bro, memang sekarang kan kita kan lagi Teman-teman juga mungkin banyak juga yang masih di rumah sekarang kan? Betul Mungkin kalau masuk kerja juga selang seling Yes BT juga udah 3 bulan kan? Mungkin butuh hiburan Ini kan itu dugem Butuh dugem Nah ini sore ini kita akan membahas bagaimana cara berhiburan dan berdugemria yang benar di rumah Iya gak? Yes Jadi ada beberapa apa namanya pembahasan nanti Kita mulai dari yang ada di samping saya ini Betul Di samping saya ini speaker mungil, kecil, bersuara merdu seperti Yunisara Goyangannya gimana? Sama-sama speaker-nya bisa goyang kan? Goyang apa tadi yang kita bahas sebelum mulai nih? Goyang apa itu? Mujair atau? Nah, keboi Nah jadi ini kabarnya ini Kabarnya ya yang saya dengar speaker ini Bisa nyanyi Speaker ini memang Apa namanya Pertama pasti bisa diadalkan ya Iya Ini tipenya nanti akan dijelaskan oleh Pak Fendi Jadi speaker ini memang sangat mendukung kita untuk beraktifitas di rumah lah ya Betul Kita kan sekarang lagi ngebahas masalah entertainment Home entertainment Di rumah Nanti akan dibahas ini mereknya apa, tipenya apa Nah terus apa aja keunggulannya kalau kita mau pakai di rumah Yes Kalau juga untuk pemakaian di outdoor kan juga gak Gak betul Betul, betul Jadi boleh nih langsung Pak Fendi dibahas nih Oke, thank you Pak Wajib dan Pak Fian Ya bahas bareng lah ya Kalau saya sendiri kayaknya gimana Gitu Saya jawab Kalau nggak tahu ya asal jawab aja Kita dikoneksi Ya, kalau ikutin tema kita yang sekarang kan home entertain ya Apa sih yang kita dibutuhkan di rumah Yang pertama mungkin kita main, ada yang main game? Sudah pasti Gak usah ditanya ya Ya mungkin kita entertainnya dengan cara kita main game Kita nonton drama Korea Saya sih enggak, drama Korea saya enggak nonton Terus Hiburannya home entertainment diantaranya karaoke Ya kan, karaoke udah pasti Nah, dalam hal ini spesifik yang kita mau bahas adalah soal karaoke Ini mengakomodir semua orang yang Suka karaoke Suka karaoke Suka nyanyi lah lebih tepatnya ya Saya enggak lihat yang itu Gue enggak lihat Iya kan, pada dasarnya semua orang suka nyanyi Karena Walaupun dia enggak pernah tampil Tetap aja siapa sih yang enggak pernah nyanyi di kamar mandi Oh, reverbnya mantap Wihihi Iya, itu dia Kuncinya ada di situ Orang Yang bikin kita natural Soakan-soakan suaranya bagus aja Padahal kalau dia sendiri yang dengar Yang dengar dia sendiri ya bagus lah Gitu ya Cuman intinya secara teori Kenapa dia berasa nyaman nyanyi di kamar mandi Ya karena itu Ada reverbnya Yang dia berasa bukai di awang-awang gitu Nah, itu yang kita mau akomodir Biar orang ini Apa Teman-teman yang di rumah Yang masih terkunci di rumah Pengen tampil buat nyanyi gitu Walaupun cuman di depan Orang tuanya lah Temannya dia yang datang Atau buat dia konten-konten di Social media Atau buat siapapun yang ngapelin Tapi itu ini kabarnya speaker juga Apa namanya Bicu trendy ya Artinya kita juga enggak perlu ribut-ribut Keting sana Iya, betul Untuk saat ini Teknologi kan sekarang makin maju Dan makin jangkau ke semua orang Kalau dulu yang bisa chatting audio Secara simple Walaupun katanya simple Tapi tetap hanya bisa Orang audio doang yang ngerti Yang ngoperasikan atau setup Kalau sekarang Ya sama kayak handphone lah Yang bisa jadi Orang biasa pun udah bisa jadi kameramen Udah bisa bikin-bikin konten sendiri Ini kita lah pakai handphone Iya Ini handphone Handphone siapa sih ini Yang punya kayaknya biasa aja deh ini Handphone Kita pakai handphone Handphone ya Kayaknya enggak boleh membuat merek Selain merek sendiri Jadi bilang speakernya ini speaker ini ya Speaker Apa namanya Mengikuti jaman Ya Mengikuti jaman Udah bisa dibilang Secara fungsi dia All around All around artinya Mau dipakai buat apapun Bisa Mau pakai buat Seperti teman kita sekarang Home entertain Mau dipakai buat orang Ya hajatan kecil Sumatan Apa Arisan Ibu-ibu Yogi 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 Ada instrukturnya Terus Ya pendidikan-pendidikan yang Sekala-sekala Sekolah minggu Atau Play group anak-anak Apapun itu Seminar kecil Ini bisa dipakai Karena memang konsepnya sebenarnya Mobile Cuman Walaupun konsepnya Dia adalah mobile sound Bukan berarti Ini gak bisa kita pakai Buat pasang permanen Tetap ada Aksesoris-aksesoris Ataupun beberapa trik Yang kita pakai Buat jadikan dia Barang permanen yang Stay di rumah Bisa juga kita pakai JIN ini ya Berarti instalasi ya Iya Dipakai buat instalasi bisa Beberapa proyek yang PPS sendiri udah jalanin Barang ini Kita pakai buat instalasi Tersebut aja Di salah satu marketplace Besar Indonesia Office-nya itu Pakai barang ini Beberapa set Dia pakai Terus satelitnya Dipasang ke Dinding Jadi Fix instalasi Ada bracket ya Ada bracket tambahannya Kita bisa custom Atau pakai bracket bawahnya Dia Nadi ya Gak ada limit lagi deh Ini cuman buat profesional Cuman buat orang Orang yang ngerti Ini udah makin turun ke Konsumer Jadi jadinya prosumer ya Bahasa kerennya Itu apa sih artinya Prosumer adalah User yang udah pro Prosumer itu Anda ngerti gak Kalau tidak mengerti Keluar saja Semua dibawa bro Sampai sini Ini kayak rapat Rapat Itu Lu Pak Ini bukan show yang Itu ya Terus serius Kita gak pakai serius Soal ini Dayanya Dayanya Nah Dayanya ini penting Karena ini kita ngomongin di rumah Di rumah mungkin listrik kita Gak gede-gede kan Gitu Kalau kita pakai box-box yang memang dipakai orang-orang profesional yang biasanya wattnya besar-besar Biasanya wattnya besar-besar Biasanya wattnya besar-besar Sementara AC aja begitu Tiga kamar nyala AC-nya Bagi itu lo gede-gede Iya Nah ini salah satu keunggulannya dia Wattnya gak gede-gede Jadi mau dipakai dalam kondisi apapun Gak bikin kantong kita bocor dari sisi Makanya listrik Gitu bro Kalau rumah masih pakai tokan bisa ya? Oh bisa dong Bisa ya? Bisa Bisa Gue receh banget Ya kan? Di sini kayaknya 20 ribu 20 ribu Tokennya kalau dia tetap 20 ribu atau rumahnya tetap bisa Gue yakin pertanyaan gue mewakili 100 ribu orang Iya Mau pakai token atau yang mulai bulanan itu sama aja Yang penting MCB-nya di atas 4 ampere yang memang bisa gitu Tapi emang dari Ini kalau dinilai dari sisi gue ya sisi orang awam ya Untuk speaker Ini memang speakernya dari segi tampilan Memang pertama tadi yang lo bilang mobile itu emang bener banget Karena dari Ini kan yang gede ini kan subwoofer kan? Iya Yang gede ini subwoofer Ya segede gini gitu Iya Lalu speaker ini ada dua kan? Ada dua ya Ada lagi yang lebih kecil dari ini Ada lagi ya bahkan Yang lebih kecil Nah ini terpunya tipe hape ini Itu yang lebih kecil dari ini itu seri 302 Nanti ada slide nanti kita tampilin buat varian-variannya Jadi sebenarnya secara garis besar Dia punya dua varian Lucas Nano 300 series sama Lucas Nano 600 series Yang membedakan itu adalah memang Selain teknologinya yang di dalam agak beda di height-nya Ukuran subwoofer-nya juga beda Di antara 300 sama 600 Wartnya juga udah pasti beda SPL-nya juga udah pasti beda Tergantung kebutuhan customer-nya mau yang mana Ini kan banyak pertanyaan di lapangan nih Lagi dunia pro Suara kenceng itu kalau Wartnya gede Wartnya gak gede suara pasti gak bakal kenceng Itu rada menyeramkan sebenarnya pertanyaan itu Kenapa? Kalau ngomong sama orang Eropa Suka diketawain gitu Mereka kan orang Eropa ngomong ngapain sih? Gue bisa bikin suara kenceng pakai Wart kecil Iya betul Gue bisa bikin 100 Wart dengan SPL 130 gitu Kenapa enggak? Kenapa enggak gitu Sementara kan yang kita kejar Kebesaran suara Sekenceng apa SPL-nya Yang kita kejar bukan dari Wart itu Kan takutnya orang bilang Wah Wartnya kecil Gak bakal kenceng banget speaker Wart 3000 Tapi yang jadi panas 2600 Itu strika Bikin speaker atau strika Nah itu gak jelas juga gitu Nah ini sekarang karena kita lagi bahas Palm Entertainment ya Nah ini sekarang mungkin teman-teman juga mau tahu Sesimpel apa sih kita kalau misalnya Mau pakai Audio tipe ini untuk Misalnya ini untuk sekedar Karaoke iseng-iseng di rumah Apa bisa video kita tampilin ini? Nah oke Menjawab pertanyaan Pak Hoji Kita lihat dulu berbagai setup Dari si Lukas Nano ini Dalam kehidupan sehari-hari Bisa kayak apa sih Selain dari yang kita bicarakan tadi Kita bisa lihat dalam Real situation-nya Siap Silahkan Munggu Pak Produser Pak Produser gitu Sight Touch Taste Smell They all speak to our emotions But no sense has a direct line to the soul Like hearing Your ears do more than just convey information They pick up on the pulsating energy Of the human condition Rocking your body To the beat of life With Lukas Nano You can get your groove on Wherever you go So live loud Easily And everywhere One, two, three Shaping this destiny From soil and seed We come from and will be Tonight we're giving Tonight we're hoping Tonight we're living Tonight we're going strong And together we go high And together we go high Tonight we're laughing Tonight we're loving Tonight we're loving Tonight we spoke low Tonight we dance And together we go high One, two, three Power still unreleased What heaven be Will make it back to the sea And I'm aiming for your heart I believe I hold the heart I believe I hold the chart I believe I hold the chart So I say one, two, three Give me your love again Again, again Tonight we're loving Tonight we're loving Tonight we're loving Tonight we dance And together we go high And together we go high The only limit is your imagination Lucas Nano Make your world sound bigger Tonight we're loving One, two, one, two Full party, full party Full party Full party Ini kan kita udah belum boleh Ngumpul banyak-banyak Tapi kalo keluarga, besa, ngumpul Dengan protokol keluarga sendiri Ya mungkin boleh Boleh Jadi bisa dibilang kalo Bu bilangnya tadi Kalo kita lihat videonya Ini sebenernya bisa dibilang real portable ya Real portable Real portable Artinya perempuan aja bisa Pasang Bisa ngangkat Masangnya juga Gampang gitu Ramping loh tadi ceweknya Ramping ceweknya Nah ini kan dia sering olahraga Dan musiknya mendengarkan Lucas Nano Oh iya iya Lebih semangat kan Jadi para wanita yang mau ramping Seperti tadi Beli Lucas Nano Hahaha Nah tadi sebenernya kalo kita lihat dari Dari tayangan video tadi Kalo yang gue liat tadi Sebenernya kalo kita mau pake buat dirumah Tinggal colok ke handphone Terus masukin Mikrofon ya Oh iya Udah jadi itu sebenernya Nah inilah Kita mau bahas disini lebih lanjut Soal home entertainment ini Dalam sisi karaoke Sesimpel apa sih sebenernya kita mau karaokean ini Buat dirumah buat dapetin audio yang cukup oke Kalo dengan speaker ini Dengan tipe yang Belakangnya itu 05 Entah itu 305 Fx Ada slide-nya gak pak? Ada slide-nya Sekalian slide-nya gak? Ya bisa kasih liat tipenya Tipe-tipenya apa aja Oke Dengan barang ini Dengan Lucas Nano ini Dengan seri yang 305 Atau 605 ke atas Itu kita udah bisa menikmati karaoke Dengan sangat mudah Sekarang kan lagu-lagu di Youtube Karaoke udah gampang Gampang Aduh file-nya udah ada disitu Tinggal cari minus one-nya Ya tinggal cari minus one-nya Terus Tools yang kita perlu apa aja sih? Maling tinggal speaker ini Microphone Player Player ini dalam hal ini Kita mau cari simple-nya adalah si Handphone 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 Kalo mau lebih enak lagi nontonnya Mungkin ada video clip yang bagus Atau mau lihat teksnya lebih gede Kita bisa proyeksiin kameranya Eh sorry Handphone-nya ke Smart TV Itu udah bisa langsung kita nikmati Udah kayak karaoke beneran Beneran Kalo karaoke beneran sih ada ininya bro Ada yang nemenin biasanya Ada L Iya sih Apa tuh L Lanjut-lanjut dulu deh Yang depannya L Bukan jadi lupa mau bilang apa Aduh Jadi nah dengan sesimpel itu pun Kita udah bisa karaoke Kita bisa nikmatin Bisa nyanyi Kita udah bisa Keluarkan ekspresi kita Melalui seni Nyanyi Apalagi ini Haka kan Jerman Tau sendiri clarity Teknologinya masih Jerman Dan memang clarity-nya bener Oke banget secara Kualitas audio Kualitas audionya Nah garis besarnya kalo kita ngomong speakernya Kenapa Haka ini berbeda Ya karena Kebanyakan speaker yang Kecil kayak gini Orang liatnya wah kecil Bisa ga ya begitu dikasihin vokal gitu Iya betul Karena kan bakalan paling masalah di vokalnya nih Apalagi kan kalo kecil gitu Wah jadinya twitter doang Iya jadinya twitter doang Nah kalo di Haka ini Begitu kita kasih vokal Tetep Midnya keluar dapet Midnya keluar Suara orangnya itu Dominant gitu Jadi karakternya Haka tetep ada Walaupun Dia sekecil ini Ya kebanyakan di speaker-speaker Ramping speaker-speaker Cepreng nol Itu yang keluar Cuman Mid high ya Mulai mid high ke atas lah Duk chest lah orangnya Duk chest cuman Duk chest Gak ada midnya Midnya gak ada gitu Suara orangnya Begitu kita mau kalahnya Kita udah Urat udah nongol disini Tapi Gak bunyi gitu Gak kedengeran gitu Teman gedein di reverbnya aja Eho Eho Kalo gak tau reverb Eho Eho Nah itu yang Berusaha dibawa Nah Ehh Yang menjadi persilangan Dari pro dengan Home Mungkin disitu Yang dibawa oleh Haka ini Jadi kualitas Dari pro Seakan-akan semuanya Kita bisa nikmati performenya Langsung dari rumah kita sendiri Gitu Jadi speakernya ini adaptasi teknologi pro Ya adaptasi teknologi pro Teknologi pro betul Yang dibawa Dengan fitur-fitur orang rumahan Gak bakalan salah kita Konekin speakernya itu Sama kayak orang komputer Kalo mau nyolong Sesuatu kan Kalo bukan emang tempatnya Gak bakalan masuk kan Tuh Amah Haka ini pun kayak gitu gitu Kalo memang bukan portnya Buat slide speakernya Gak bakalan masuk Jadi udah pasti Bukan disitu tempatnya Tinggal bisa coba Ketempat lain Tinggal cobain ke tempat lain Oh ternyata ini ya Terbalik lagi ya Tetap apapun itulah Mau beli Haka atau apapun Jangan lupa Read the manual Biasakan Manual Biasakan Membeli barang Baca user manualnya Iya Berarti ini sebenernya Kalo dari pembicaraan tadi Terus disambungin sama Apa Tayangan video yang tadi Sebenernya Haka audio Luka Luka Mas Tano Ini sebenernya Bisa dibilang Memanjakan customer Ternyata Ternyata yang Altyn juga bilang Dia mengadopsi Teknologi pro Tapi itu dibawa ke Karena home Betul sekali Ditambah dengan Aplikasi dengan apa Fitur yang cukup lengkap Dan pengaplikasi yang Mudah Mudah sekali Jadi artinya memang ini Salah satu solusi Untuk Menghadirkan Entertain di rumah Ini solusi speaker yang Bisa dipilihan Cukup bagus sekarang Di samping itu Yang kita lupa Bahas di awal Adalah ukurannya sendiri Kita kalau Ruangan kita di rumah Ruang kamu Misalnya atau ruang Ruang keluarga Yang memang buat Di rumah itu Cuma empat kali empat Ruang keluarga Ruang keluarga Ruang keluarga Ruang keluarga Satu dari sisi Ukuran speakernya gede Ukuran speakernya gede Estetikanya kayaknya Gimana Ngalangin semuanya Yang kelihatan udah speaker aja Semuanya Makan tempat Subwoofer gede lagi Subwoofernya besar Belum lagi speaker boxnya Yang digantungnya Rada susah Tapi dengan kayak gini Dengan ukuran simple kayak gini Kan kita bisa pecah tuh Satu linknya Ukurannya sangat kecil Aksesoris kita mau pakai Pun bebas Kita mau pasang dia Di dinding Atau mau taruh dia Di meja aja gitu Di samping TV Supaya tetap Sejajar sama Kepi kita itu bebas gitu Berarti nih yang Taruh di kamar Mau nonton TV juga bisa Iya mau nonton TV juga bisa Taruh di atas Rak TV Yang di atas rak TV juga bisa Nah itu Dari yang design box ini Udah sangat mikirin Gimana sih aplikasi Dalam real life nya kita Bakal kayak gimana orang pakai Nah dia semua udah pikirin itu Sampai Ini bisa dipakai Buat kegiatan Apa aja Betul Berarti memang ini Cukup cerdas juga sih Artinya kalau menurut saya ini Jadi Mereka makannya keju mungkin Hah? Mereka makannya keju Bawaan Bawaan ya Jadi dia gak cuman Memikirkan kualitas suara ya Betul Tapi dari segi estetika tampilannya Atau di pikirin Terus nanti masalah Nanti mau di aplisikan Ke beberapa Sisi mana aja bisa Bisa cocok ya Betul Jadi Ini emang One pack Speaker yang Emang bener-bener One pack One solution ya One solution Bener-bener ngasih Ngasih kita solusi Iya Jadi Gue punya pengalaman nih Waktu gue keluar negeri waktu itu Oke Lu pernah ya Lu pada gak percaya kan Pada gak percaya Ada loh foto-fotonya loh Perlu kita tampilin disini fotonya Masih gondrong gitu ya Yang tersesat bukan Yang tersesat bukan Yang ketinggalan pesawat Yang ketinggalan pesawat Ketinggalan pesawat Jadi emang Lu lanjut Pak Oji Gue pernah Jadi ada kayak gitu ya Kayak apa tempat Tempat makan di pinggir jalan lah gitu Terus Apa Si Si apa Si musisnya itu kan Dia ada Ada live musiknya gitu Dia pake Speaker Lucas Nano ini Cuman gue gak tau itu Lucas Nano yang tipe yang mana Cuman yang jelas Dia pake ini Itu Tempatnya cukup Yang namanya outdoor ya Terbuka Pinggir jalan Terus juga runya juga lebar Jalannya gitu Itu sih Kalau kataku suaranya cukup ini Cukup mengakomodir si Ini Iya si pengamen Pengamen jalanan Iya Pengamen import Jadi kita denger juga Nyaman Nyaman Terus kita Pada saat denger lagunya juga Lagunya dia Kita juga cukup Terima soalnya cukup detail juga Iya Jadi musikalitasnya Nyampe ke audiens Dan logikanya Mikirnya kan Ini speaker kecil Outdoor Angin Dan mana Datengnya Ya itu yang membedakan sih Dari Kenapa Pak Oji bisa ngerasa begitu Karena di Mid high nya dia Di horn nya si Lucas Nano ini Spesial ya Memang ada sesuatu yang spesial disitu Apa tuh Khususnya di seri Spesial nya itu Telur nya sengah mateng Salah ya Jadi kalau Dia gak boleh dipancing ya Dia langsung Kita pas gak pancing ya Dia langsung-langsung nempeng aja Lanjut bro Ya mohon maaf ini pengalaman pertama Di situasi yang kayak gini Saya juga baru ketemu mereka ini Baru kenal tadi pagi 2 jam lalu Saya di pasar duduk sini Nah Kalau kita perhatikan dari grill nya aja itu Di dalam grill nya itu Terlihat kayak ada bar bar Biasa kan corong kan cuma Ya biasa corong cuma satu bulet Bulet Ya kalau ini Dia ada sebuah teknologi buat Dispersi nya supaya Menyebarnya rata Untuk di frekuensi high Nah Kalau corong standar nya begini Seperti yang dipegang pahalian Kalau di Lucas Nano Di Lucas Nano 600 Ya ada sekat-sekat di dalamnya Dan di setiap sekat itu ada chamber-chamber nya Supaya di satu poin permukaan survei nya itu Frekuensi high nya itu keluar bersamaan Rata Itu teknologi sebenarnya yang dipakai di speaker HK yang pro paling besar Itu yang seri LTSA LTSA Oh LTSA sama teknologi nya Iya Untuk mitahnya dipakainya teknologi nya sama Cuma beda skala aja Kalau LTSA buat skala besar Ini buat skala kecil Ini buat skala kecil Ada pernah Biasanya kan ukuran Lebih gede lebih mahal ya Kita ini makin gede makin mahal dong kita ya Jadi twitter nya tuh bisa di bilang bahasa ngapain gak ada cancel yang keluar Ya gak ada cancel semuanya rata Dan udah bisa dibilang kayak teknologi line array profesional Yang diaplikasikan ke mitahnya dia That's why kita berasa Kok begitu dikasih pokal ini pasti menangkan Karena itu Semuanya rasanya ada disitu Di konstruksinya itu sendiri Itu di patent Paten Jadi patentnya Si AK Paten atau Long true Sistem Long true Di patent ini sama AK Dan Kalau mau bilang All system AK ini Ada satu lagi yang kita lupa Seperti yang di video tadi Ini bisa kombinasi dengan AK lukas nama yang lain Gitu Jadi Pakai kabel atau Ya tinggal link Tinggal kita kirim signalnya Ke unit yang lain Langsung jadi stereo Langsung jadi stereo Kalau Sistem ini kita pakai sebagai sistem mono Ada temen punya unit satu lagi Kita menggabungin Langsung bisa jadi Link Tinggal di link Jadi Left right Dengan tipe lukas nano yang berbeda Dengan tipe lukas nano yang berbeda betul Soalnya pun Satu satu ekosistem Di lukas nano 300 Hanya bisa dengan yang 300 600 600 bisa dengan 600 Dan Satu seri betul Seri 300 kan ada dua seri yang 302 sama 305 FX Seri 600 itu ada tiga 602 605 FX Sama yang paling besar itu Ada 608i Itu semua bisa digabung semua Jadi kita punya satu sistem Temen punya satu sistem Bisa kita mau join Ya tinggal link aja Link aja gitu Misalnya dalam satu band Mereka pakai ini Vokalisnya di rumah ada lukas nano 605 FX Keyboardisnya di rumah ada 608 FX Di saat mereka mau perform kecil Bawa aja Bawa aja dua-duanya gitu Udah jadi small PA Buat mereka Di audiens yang kurang lebih 100 orang itu masih bisa Jadi betapa simpelnya Kalau nggak salah ada tipe yang di selain yang kita bawa sekarang ini Dia ada input untuk instrumen ya? Iya betul Ada tipe yang kalau di seri 300 305 FX Kalau di seri 600 itu 605 FX dan 608 FX Inputnya dia udah multi Multi input Multi input Jadi udah bisa terima input dari mixer Line level Betul Bisa terima input dari XLR Microphone level Atau bisa terima input dari Instrumen unbalanced Dari gitar, keyboard gitu Yang kita lupa keyboard 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 itu sebenernya ya Kuping yang paling jahat kayaknya ada di keyboardis deh gitu Iya kan Karena mereka nguasain dari tone paling rendah ke tone paling tinggi Mereka biasanya udah seolah kupingnya itu Jadi yang sering mereka lupa Begitu mereka beli digital piano 40 juta Wow mahal yang gede-gede yang bagus-bagus Sebut saja yang warnanya merah Atau yang Ada yang dari kayu gitu Tapi mereka pakai monitornya itu Entah itu cuma bawaan dari keyboardnya Kalau udah ada Atau mereka pakai monitor yang floor Simbada gitu ya Jangan sebut merek pak Jangan sebut merek pak Jangan sebut merek Lupain lupain Sementara Output dari tiap digital piano atau keyboard itu Pasti balan Pasti balan Pasti LR Gitu Kalau dia cuma denger mono Dia agak gak dapat Enggak dapat ambis Ambiets Terus begitu dia cuma output mono Masuk ke monitor keyboard biasa ya Yang dia denger cuma yang dari bawah situ Mono doang Mono doang Tapi kalau dia pakai Lukas Nano ini sebagai monitornya dia Dia bisa ngerasain langsung sensasi Headroomnya Headroomnya Dan yang paling penting Di saat dia main synthesizer Synthesizer kan yang paling sering Kita main dengan looping left right Kalau kita pakai cuma satu floor monitor Enggak bakal kedengeran Tapi dengan ini dia bisa ngerasain langsung Oke di panggung berarti nanti keluarnya begini ya Maksudnya orang-orang arranger dia harus bikin di rumah Kalau dia pakai monitornya cuma yang mono ya Enggak bakal dapat Dan suara detail seperti itu Enggak perlu 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 Karena memang dia juga gak sediain Enggak sediain Enggak sediain Ini namanya speaker terima beres nih Kasarnya ya Kasarnya terima beres ya Ini adalah audio profesional untuk orang-orang Jadi Ini Sound profesional Kualitas baik untuk orang yang Enggak ngerti Enggak ngerti kayak gue gitu Jadi Ya Tolok aja Buka volume Enggak perlu Enggak perlu Enggak perlu Enggak perlu Enggak perlu Enggak perlu Enggak Smart Smart Slogan baru itu Itu Nanti kita bikin patentnya Smart speaker Smart speaker Masukkan ke publik boleh itu Ya boleh Eseknya aja udah sound maker Ya sound maker gitu Itu eseknya HK gitu Jadi HK berusaha akomodir orang-orang yang memang pengetahuan secara audionya tidak dalam dan butuh setup yang singkat. Hampir semua speaker HK kayak gitu. Plug and play gitu. Bro, tapi dari pengalaman lo sendiri ada di aplikasi ke beberapa customer itu. Sebenarnya dari beberapa customer yang pakai Lukas Nano itu dia perlu nggak ada perangkat tambahan lagi dari beberapa? Ini kan real nih pengalaman real kan? Artinya mereka merasa gini nggak? Wah ini kurang apa sekarang? Ada kayak gitu-gitu nggak? Kalau dari yang udah pakai Lukas Nano, kita kan pasti nentuin pakai Lukas Nano untuk fit instalasi kita udah perhitungkan cover area-nya seberapa. Sudah pasti bakalan lebih dari cukup. Yang bakalan jadi ada banyak tambahan adalah di prosesor input-nya yang buat olah suara sourcenya. Entah itu buat yang tadi, buat vokalnya. Kalau kita mau karaokean berarti kita pakai microphone yang bagus. Kita pakai, misalnya kalau tadi kita cuma dengan setup simple pakai ini kan pakai YouTube buat karaoke kan kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kita terima bersih, apa, terima. Ya audio di YouTube ya apa adanya. Nah kalau kita pakai player karaoke yang bagus, yang benar ya kita bisa ada tambahan tools lagi tapi sebenarnya bukan olah output. Output itu udah kerjaan dia. Yang kita olah adalah input-nya kita gitu. Kita balancing antara vokalnya, kita balancing antara musiknya ya kan. Terus di beberapa prosesor karaoke kan udah nyiapin kompresor sebenarnya buat vokal. Nah itu yang kita atur gitu. Cuman beberapa orang milih HK ini karena dia seneng sama reverb-nya. Reverb yang ada di seri 305 sama 605, 608 itu kan udah ada bawaan reverb-nya. Nah banyak yang suka sama reverb-nya itu. Reverb walaupun reverb bawaan on board cuman cukup apa ya. Tapi tebal lho ya Pak. Tebal ya Pak. Tebal ya Pak. Jadi ini merasa kayak S1.lusual. Tapi gak ngambang. Tebal tapi gak ngambang kan. Tapi kayak gitu gitu. Ya ngambang-ngambang. Ngambang-ngambang itu, apa ya? Kalau di USA tebal ngambang gak? Cuman nyambung kepihan poji tadi, yang kita tambah adalah perangkat di depannya, bagusi yang di depannya. Entah itu player-nya, atau TV-nya yang dibagusin, sama mungkin ya sofa. Interior-nya, supaya memang di saat lagi nyanyi, live Facebook kayak kita gini, buat saya, ewe, pernah tidak payahnya? Suti! Tapi memang penambahan-penambahan yang tadi bilang tadi itu memang bisa dibilang itu relatif ya. Relatif banget. Karena gue juga dengar sih, ada beberapa temen juga yang pakai ini. Mereka merasa, gue udah gak butuh tambahan apa-apa lagi. Gue tinggal plug and play, tinggal gue beli mikrofon, beres semuanya gitu. Nah, cuman emang kita kan gak semua standar kuping kita sama, kan? Betul. Ada yang berbeda-beda, gue mesti ngeberesin suara gue dulu nih. Berasa gue mau nyanyi, tapi suara gue belum kayak Rita Sugiharto. Gue mau nyanyi. Gue kayaknya ngambil cetir Rita Sugiharto tadi, kalau Fendi... Yunisara tadi, ganti-ganti mulu. Gue gini banget sih. Labil. Labil. Jadi, udah tiga bulan lebih, bahkan daripada stress di rumah. Mendingan cari stok-stok ini di toko-toko terdekat di kota-kota Anda. Bisa langsung hubungi ya. Bisa langsung hubungi, jadi nanti bisa langsung dicoba langsung ya Pak. Bisa, bisa. Kalau datang ke toko, keunggulannya bisa kita bisa coba langsung. Atau kalau males ke toko, bisa langsung buy phone ke toko-toko yang memang udah ada terdekat dengan lokasi customer. Dan, ya buat jangkau kita, bisa langsung masuk ke marketplace. Entah itu... Oh, udah ada ya? Sudah ada. Sudah ada. Jadi, official-nya kita juga udah ada di marketplace. Bisa saya nginfo nggak? Oh, bisa. Langsung cari aja HK Audio Indonesia, langsung nongong disitu. Kita official start-nya disitu. Apa tadi? Gak apa-apa di Tokopedia. Sebut aja gak apa-apa. Itu, Gocer. Gak apa-apa. Itu, Gocer. Gak apa-apa. Itu, Gocer. HK Audio Indonesia. HK Audio Indonesia, masuk aja disitu. Langsung produk ini juga udah langsung jadi salah satu yang paling banyak view-nya disitu. Di Tokopedia dan Shopee ya? Shopee, ya. Jadi, di dua marketplace tadi, di Shopee sama Tokopedia itu nanti bisa langsung. Tinggal klik order gitu. HK Audio Indonesia. HK Audio Indonesia. Nah, teman-teman kalau lagi mager, malah keluar. Ya mau kemana-mana. Bahasa gue sekarang udah masuk. Mudah nih, ya nggak? Mulai mudah, bro. Mulai mudah. Ya nggak? Bahasa anak selatan, bukan? Anak selatan, ya? Terima kasih. Jadi, bisa langsung dicek di marketplace tadi, Tokopedia sama Shopee. Betul, betul, betul. Di situ nanti bisa lihat juga price-nya ya? Price juga udah ada di situ. Maksudnya banyak langsung juga di situ kan. Iya, ada forum diskusinya, tinggal nanya aja. Siapa itu nantian diskusi di situ? Kayaknya tim kita punya 18. Bukan Gautri kan? Gautri lagi di proyek. Gautri kalau lagi nonton ini, aduh lagi di perjalanan ya, ke Jogja ini. Nah, jadi... Kita ada tim 18 orang itu... Stand by? Stand by. Ya, kurang lebih kita punya tim itu 120-an orang, termasuk sama orang pabrik yang di Jerman. Berarti teman-teman yang memang penasaran, mau tahu informasi mengenai HK Audio, ini sudah sangat gampang ya. Di marketplace sudah ada, bahkan di situ sudah ada forum diskusinya. Betul. Yang memang bisa langsung ditanyakan fitur kelebihannya apa, bahkan sampai harganya nanti bisa langsung ditanyakan. Iya, bisa dong. Dan juga, nggak sampai situ, tapi dari segi aplikasi juga sangat mudah tadi. Iya, betul. Untuk Lucas Nano, sangat mudah. Plug and play. Plug and play. Terus juga... Apa tadi? Terima beres. Terima beresnya. Jadi ini speaker profesional untuk orang yang benar-benar nggak ngerti audio. Ya, slogannya seperti yang saya bilang tadi. The best sound for the dumbest people. Gak apa lah, bahasa marketing lah itu. Bahasa marketing lah itu. Kalau kita kan di Indonesia, kita bikin halus. Apa itu? Nah, cocok. Jadi, ibu-ibu. Biar bapaknya nggak kerokean di mana-mana, beli aja buat di rumah. Kadang mungkin bapaknya kan alasan, loh pengennya kesini audionya enak. Kalau ibunya udah siapin di rumah, beli yang ini aja, Pak. Biar nggak usah kemana-mana. Pas kali karaoke, sejuta setengah, sejuta setengah. Sejuta setengah. Wih, itu kalau dibeliin daging, beliin daun bawang, udah berapa banyak gitu. Sebenernya dia juga karaoke dulu tuh beli daging juga sebenernya. Sate, sate kambing ya kan. Dagingnya sate kambing. Gua hampir salah. Ya. Don't try this at home. Nah, ini tadi, ini baru info awalan ya. Info awalan mengenai hak audio khususnya untuk Lucas Nano. Nah, sekarang kita kan berbicara masalah home entertainment di rumah. Nah, kan kalau speaker itu fungsinya kan untuk ngeluarin suara ya. Kalau di bahasa awam ya. Nah, cuman yang menerima suara tuh apa gitu. Nah, sekarang kita sedikit, mungkin dari tayangan, eh dari tayangan. Dari beberapa podcast yang kita sudah pernah membahas. Tapi kita, sekarang kita join satu sistem dengan hak audio. Nah, nanti kita bisa lanjut ke Pak Kualfian mengenai perangkat apa yang akan kita share kali ini untuk perangkat mikrofonnya. Silahkan Pak Kualfian. Jadi, untuk mikrofon kita disini punya MyPro. Oh, ya mungkin sebelumnya kita sudah bahas di podcast dan video-video kita sudah banyak bahas soal MyPro. Cuman, kali ini kita angkat yang ibaratnya masih masuk budget buat home entertain. Dan yang berhubungan dengan home entertain. Jadi, disini ada MyPro seris MR823 dan ACT 3 seris. Semua ini wireless ya? Wireless semua. Kenapa sih harus wireless? Nah, kenapa harus wireless? Kalau kita pakai kabel, bayangin itu kabel terlentang. Lantai, lewat-lewat, joget-joget ke sandung kabel, kudus dong kabelnya. Beli kabel lagi. Kalau maennya ketarik, jatuh. Kalau kabel nih, kita pakai kabel. Ya kan, kita kadang-kadang memotong kabel kepanjangan. Ruwat, kabel-ruwat kayak rumah tangga. Kok curocol rumah tangga? Untung nggak kayak omset ya. Pahit omset. Tapi kami tetap perlu omset. Pekan konsor, kami tetap perlu omset. Ya bener sih, saya tuju sama Pak Ben itu soal itu ya. Soal kabel yang liuran di lantai gitu kan. Di lantai yang nggak enak banget. Terutama kalau kita ibunya siapin vas bunga yang belinya. Waduh keramik. Waduh kiran dinasti tang. Tahun sekian lah. Kabel jatuh. Kabel cuma berapa? Penggunaan wireless itu tidak mengganggu apa-apa yang udah ada di rumah kan. Kadang-kadang begini, beli apa segala macem, nggak mau digeser ya. Betul. Ternyata ini kenapa direkomend bahwa kita untuk pakai di rumah adalah wireless. Walaupun secara profesional, kabel adalah lebih baik daripada wireless gitu. Cuman secara penggunaan kita di rumah, efektivitasnya, dan biar nggak ganggu seisi rumah ya wireless. Betul, wireless. Cuma ya, jangan takut kalau pakai wireless, suara bakal jelek, suaranya nggak bagus, terus tetap. Di sini Mi Pro bisa menjamin hasil suaranya tetap kualitasnya bagus. Original yang di reproduksi. Jadi apa yang kita ngomong, ya itulah yang keluar suaranya. Tidak merubah tune. Itu penting. Jadi nggak usah khawatir. Di sini ada 823 yang untuk fixed frequency. 823 ya. ML823 ini fixed frequency, maksudnya frekuensinya tidak bisa kita ganti. Jadi sudah terpantek misalnya kita kebetulan dapatnya frekuensi 677.890. Ya udah, kita hanya bisa pakai 677.890. Tapi buat di rumah kayaknya itu nggak masalah ya? Untuk di rumah tidak masalah. Iya, karena kan nggak banyak. Nggak banyak. Kecuali mungkin penggunaan untuk Pro masalah. Bisa jadi masalah. Karena butuhnya banyak. Karena butuhnya banyak. Cuma untuk penggunaan rumah itu sudah lebih dari cukup. Karena memang cuma butuh satu channel aja kan? Betul. Ada sponsor. Tidak dinaikkan. Pesan sponsor. Kami tetap butuh? Omset. Bentar ya. Tapi ini yang tadi yang baru si Ko Alvian sampein. Ini memang kalau kita baru ngebahas ML823 ini memang udah sangat pas. Bukan berarti karena fixed frequency. Bukan. Karena memang dalam satu receiver itu udah ada dua. Dua. Udah dua hand. Menyambung tadi kan kalau itu home entertain. Kan HK ini bisa dipakai buat kayak seminar apa segala macem. Tenang. Kita punya body pack-nya sama clip-on-nya. Langsung sama itunya. Oke. Jadi yang mau presentasi bisa pakai clip-on. Pakai hand-hand. Karena sekarang memang lagi tren juga dengan bring your own device. B-Y-O-D. Karena lagi pandemi begini kan? Iya, betul. Oh, iya, iya. Jadi daripada kita mau presentasi pakai microphone yang nggak tahunya bekas siapa gitu kan? Oh. Kita bisa bawa sendiri. Clip-on-nya juga ada. Ada clip-on dan ada headset. Jadi. Karena dia fixed. Jadi nggak ribet. Nggak ribet. Nggak usah kita ubah-ubah channelnya frekuensinya lagi berapa. Nyambung ya? Nyambung. Jadi tenang. Kita pasti carikan solusi yang tepat buat teman-teman. Dan ini MR823 sudah ada Squales dan Peloton. Oke. Apa itu? Kita pernah bahas di podcast mengenai Squales itu apa, Peloton apa. Mungkin kita refresh dikit lah. Refresh. Saya akan baru. Jadi. Apa itu Peloton? Peloton itu semacam kode rahasia. Jadi itu yang akan dikirimkan dari transmitter ke receiver. Jadi ini Peloton ini akan mengirimkan frekuensi yang nggak bakal kita bisa dengar oleh telinga manusia. Jadi aman. Nggak usah takut. Tiba-tiba ada suara aneh. Nggak usah takut. Itu kita tidak bisa dengar. Dan ini frekuensi tidak didengar oleh telinga manusia. Jadi apabila frekuensinya dikirimkan dari transmitter Oh sesuai nih. Misalnya anggaplah di bawah 20. 16 hertz gitu. Dikirimkanlah ke receiver dan receiver menangkapnya Oh benar nih 16 hertz dikirimkan di transmitter. Oke. Dia akan membuka signal audionya. Oh. Jadi ada mungkin punya merek lain punya Pilot Tune tapi kodenya beda nggak bakal masuk. Ibaratnya itu kayak kunciannya lah ya. Kunciannya. Nah. Dan Squales itu adalah penerusan dari audio yang dibuka dari Pilot Tune. Jadi Squales itu adalah itu kalau ibaratnya teman-teman yang tahu soal kompresor gate ini adalah kompresor gate untuk frekuensi radio. Jadi di frekuensi radio itu udah pasti ada noise. Segala macam noise pasti ada. Jadi kita bisa pasang batas level gate noise-nya. Jadi apabila kita lihat oh noise-nya setinggi misalnya 6 dB kita pasangnya di 6 dB biar suara yang keluar itu hanya pure suara audio dari suara kita nggak ada suara noise. Tapi bijaklah menentukan Squales. Karena bisa jadi bungerang. Bisa jadi bungerang. Kita pasang Squales terlalu tinggi suaranya memang pasti lebih aman. Suara noise-nya lebih bisa kita minimaliskan. tapi jaraknya makin pendek. Sebaliknya kita pasang Squales-nya rendah jarak semakin jauh. Tapi konsekuensinya noise-nya bisa masuk ke di mana. Tapi secara bawaannya dia kalau orang awam baru beli udah di setting-nya udah di setting-nya aman ya. Sudah pasangan rumah ya. Pemakaian rumah aman. Pasang setengah aja. Iya, iya. Di rumah mau seberapa jauh kita kan. Oke, sih. Luaranya paling juga 6 meter. Mungkin orang tajir mampus 10x10 kecuali kita pakai di live audio baru. Kalau tajir mampus kan kita tawarin yang lebih mahal. Masalah pasang kontor kita butuh omset. Jadi ini apaan tuh? Alphian mic-nya stay di depan Congor. Jangan lari-lari. Oke. Malum berdasarkan pakai Lafadier. Palphian ini belum ada pengalaman jadi singer biasanya yang bagian opren-opren. Gak biasa bagian singer. Kalau biasa jadi singer kan udah pasti kalau mau ngomong begini gitu. Kalau pasti kita pakai teknik tempel di pakai teknik tempel di dagu. Ini sempat belajar juga. Jadi ini balik lagi MR823 ini sudah lengkap fiturnya untuk kebutuhan audio rumah udah dijamin aman. kualitas audionya bagus. Mau dipakai seminar untuk skala kecil juga oke. Mau dipakai full party karaokean akusikan seperti yang tadi itu sudah cukup. Nah Pak Alphian bahas soal microphone orang awam sering mikir microphone yang wireless kayak gini makin bagus kalau suara dia juga bisa katanya mungkin dipakai pikirannya dia bakal makin bagus sebenarnya yang profesional yang oke itu kayak gimana sih apakah masuk disini suara biasa aja keluarnya disitu diproses jadi luar biasa atau bagaimana masuk A keluarnya A juga disitu jadi mikrofonnya bagus kalau kita ngomong A disini harusnya harus sama A harus sama juga jadi itu sih semua kebalik lagi dari karakter kapsulnya ada kapsul contohnya ada kardioid ada yang super kardioid ada yang omni terus dari mikrofon pun juga ada dynamic dan kondensor jadi mic yang bagus itu adalah suara apapun yang kita keluarkan itu pure benar-benar suara kita yang seperti kita ngomong tanpa mic itu yang bagus itu yang benar ya ibaratnya flat jadi tanpa ada yang misalnya wah ini suaranya kurang bagus nih high kita boost low-nya kita boost atau enggak low-nya kita akar itu balik lagi persepsi yang denger tapi untuk kualitas mikrofon yang bagus apa yang kita ngomong itu sama seperti yang kita ngomong tanpa mic itu yang bagus jadi meluruskan yang suka salah yang bilang mau beli mikrofon bagus supaya suara saya terdengar lebih bagus sebenarnya enggak mikrofon yang bagus itu suara kita apadanya natural enggak berubah apapun kalau mau suara bagus kursus biasanya nah les aja kalau mau bagus banyak itu juga kalau enggak ada bawaan mungkin ini yang banyak orang ngomong wah ini mikrofonnya saya beli high-nya cempreng ya itu balik dari karakter kapsul karena kapsul yang bagus itu pasti flat pasti flat kalau udah pakai yang flat yang bagus terus suaranya jelek berarti harus tambah harus tambah tambah latihan tambah latihan atau enggak Sony jilidnya yang suruh blue mixing yang bener lu telinga lu pekat dikit dong gua suaranya jelek disini bus dong itu sama paling yang sering diprotes itu sensitivitas dari mikrofon kalau itu garuhnya di gain jadi kalau di MR823 itu bisa ada switch-nya itu ada 0db sama 6db plus 6db atau minus kalau enggak salah minus 6db apabila ada yang enggak suka lagi nyanyi tadi nampas napasnya ikut enggak suka bisa dikurangi di sensivity tapi ada yang suka ada yang suka rosa kan rosa apa apalagi yang suka head voice head voice itu wajib di 0 wajib di 0 dan wajib menggunakan kondensor biar awa-awanya awa-awanya misteriusnya itu dapet kalau Pak Waji sendiri semenjak jadi penyanyi pengalamannya sendiri sama microphone microphone kayak gimana Pak Waji enggak 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 nyanyi orang gua guru ngaji berbuat ngaji itu harus lantang harus lantang enggak seperti gini ini kita kan tadi kita udah sedikit ngebahas masalah Mi Pro MR823 yang mana dia memang dia fixed frequency tapi juga disini juga dilengkapi dengan dua buah microphone jadi memang kalau untuk kita misalnya kita mau paketan untuk karaoke ini memang udah jadi pilihan yang tetap juga untuk pemakaian di rumah sekarang yang lu pakai sendiri itu tipenya apa saya pakai ini ACT seri 3 satu tingkat di atasnya seri ML yang receivernya nyala hijau itu nah yang receivernya nyala itu jadi ini variannya ada yang tinggal ada yang dual receiver sama yang quad receiver atau 4 receiver siapa tau ada yang mau suara 1 suara 2 suara 3 suara 4 bisa nyanyi bisa nyanyi barengan cukup 1 receiver sudah 1 receiver 1 U udah 4 channel itu juga bakalan cocok banget di rumah colokannya cuma 1 colokannya cuma 1 64 aman dan tetap output 4 channel antena tetap 2 oke 2 lebih baik mungkin teman-teman yang baru join kenapa antena mungkin teman-teman yang baru join kenapa antena 2 lebih baik tonton podcast sudah kita jelaskan kenapa 2 antena lebih baik oh mas boy oke nah ini kalau si ACT ini kan dia kan kalau gak salah ini bisa rubah frekuensi ya jadi ACT 3 ini sudah dilengkapi dengan fitur ubah frekuensi jadi itu kalau gak salah grupnya ada total 16 dan channelnya ada banyak jadi kita bisa ubah-ubah sesuai dengan kondisi di lapangan lebih pro lagi jadi kebetulan mungkin ada yang punya rumah sebelahan sama kodam mungkin tau sendiri kodam HD-nya banyak banget soalnya kita pernah kena kas pernah ada masalah mungkin masalah ada komplain dia pakai MR823 sebelahnya ada kodam markas militer markas militer itu HT-nya kan udah HT high frequency semua betul dia nanya kok ini keganggu terus solusinya gimana ya kalau kita pakai MR823 mohon maaf kita gak bisa ganti frekuensinya mau gak mau kita harus carikan frekuensinya yang lain kita coba kirimkan ribbon nah solusinya kita bisa pakai seri 3 kita bisa ganti grup channelnya bisa kita langsung ganti di adjust ya di adjust kita lihat oh grup 1 nabrak nomba ganti grup 2 oh grup 2 nabrak geser lagi ke grup 3 oh grup 3 aman iya iya kita bisa pakai grup 3-nya dan seri 3 ini sudah pakai teknologi ACT apa itu ACT? ACT itu auto channel targeting jadi nyari dewe nyari dewe bahasa jauhnya nyari dewe jadi ini tinggal scan pakai infrared ke receivernya langsung transmitternya terkonek sesuai dengan grup channel dari receiver dan ini infonya oke oke the first ACT system in wireless in world in the world jadi teknologi yang dipakai brand-brand lain yang banyak beredar mungkin ada namanya SYNC dan lain-lain itu sama aja dengan teknologi ACT yang pertama kali yang nyiptain itu adalah MyPro dan sampai detik ini masih patentnya MyPro patentnya MyPro ya oke jadi bisa dibilang ini kalau yang tadi itu smart speaker ya ini smart microphone smart microphone wireless microphone oke kita patentin juga ya ini ya kita patentin juga smart microphone tadi kalau kita bicara HK audio yang seri Lucas ini adalah rasa pro tapi kita apa kita adopsi ke iya ke rumor ke consumer ya home user ini bisa juga dibilang kalau bisa pakai tantangan ACT seri 3 juga dia rasa pro bisa iya iya dipakai tantangan ACT seri 3 juga ke home betul-betul dan ini microphone-nya sudah super kardioid oke super kardioid dan hasil DB-nya itu kalau misalnya 149 DB ini jadi sudah kakulnya kakulnya jadi yang penyanyi rock yang teriak-teriak jangan takut bakal pecah suaranya oh IC karena ini sudah super kardioid dan maksimum levelnya 149 dan di kakulnya ini yang saya pakai ini ada switch-nya lagi bisa di pad 6 DB sama bisa di atur sensivity-nya lagi min sampai max oh gitu jadi bisa disesuaikan lagi levelnya kurang sensitif tinggal di max-in lagi apa yang kita mau kita bisa olah bisa olah disini sesuai oke tetap fitur seperti pilot tune sama squales tetap ada di ACT seri karena itu sudah harga mati sebagai kunciannya lah ibarat kunciannya wireless lah oke jadi kombinasi ini memang benar-benar tadi ya kalau misalnya kita bicara masa solusi di kondisi seperti ini memang kombinasi yang kita bicarakan sekarang memang jadi solusi betul pertama dengan speaker yang memang compatible untuk berbagai macam jenis bentuk kekuatan manusia ya betul gampang pemakaian plug and play terus juga dengan kalau kita mau mendapatkan hasil suara yang maksimal kita gak perlu capek-capek iya betul nah gak perlu capek-capek nyeting dulu gak punya nyeting dulu nah terus juga tadi ada teknologi apa tadi tuh yang di high-nya ya high teknologi long-true system long-true system betul nah terus sekarang ditambah dengan perangkat microphone yang tadi sudah dipaparkan sama koalvian itu memang udah jadi one-stop solution iya betul kalau kita emang butuh entertain di rumah iya iya mungkin kalau teman-teman microphone mau tahu detail suara yang seperti apa dengarkan suara saya ini saya pake seri 3 ini yang saya perhatikan dari tadi juga ya kita kan di rumah kan orang yang megang microphone-nya gak semuanya orang yang biasa megang microphone gitu udah pasti tangannya mungkin bakalan begini-begini ini shock mount-nya si Mi Pro sendiri udah oke banget udah oke kalau kita perhatikan berapa karaoke sebelumnya waktu saya masih muda masih sering karaoke kan begitu masuk atau masih bangar jadi yang dikit gebok 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 ini kayaknya solid jadi kalau Mi Pro itu ngomong shock absorber-nya itu low handling noise-nya itu udah dipatenin udah paten punya aman oke bentar tuh gue baru denger tuh apa itu shock absorber shock absorber for low handling noise api tuh api tuh gue baru denger sumpah sumpah bener jadi gue gak bicara gue baru denger nih dari bahasanya kita megang kayak gini kita gak denger denger tapi sebenernya itu ada di pegang di lo ada penyebutnya cuman gini Pro itu di amel low noise ya buat bukan gak ngilangin tapi lebih minimal tetap ada tetap ada tapi gak terlalu mengganggu gak segenceng kayak yang itu pinjem doang main-main ini jaman dulu kan yang namanya Bangun Sanjaya namanya Putra Sanjaya gue masih main gunung ini popnya ini muda multi-layer jadi ini kalau saya buka kalau dibuka oke ada satu ini ada satu lagi jadi double oke layer popnya ini double jadi yang suka nyanyi padu bahasanya itu aman aman ya jadi kalau di Pro kan yang suka nyanyi babu itu kita bisa pulang-launya kan tapi kalau di rumah kan enggak kan dengan adanya ini sudah aman dia ada anti-pop multi-layer grill oke tapi yang udah memang didesain khusus supaya tetap tidak berlupa juga suaranya kita sampai di kapsul ya sama sesuai jadi natural sesuai apa yang kita ngomong itu yang dihasilkan bisa dicuci layer pertamanya bisa bisa ya jadi kalau mungkin ini brand lain kan kita buka kapsul ini yang dicuci tapi jangan cucinya pakai alkohol ya pakai apa air biasa atau pakai air sabun sedikit nah ini buat solusi teman-teman yang lagi saat pandemi mungkin sampai sekarang ini belum ada info menggunakan desinfektan belum dapat mungkin anjurannya yang bagus desinfektannya apa untuk membersihkan bisa pakai listrin atau air sabun tapi dikit aja terus siapkan sikat gigi yang soft atau extra soft oke jadi tinggal di rendang tinggal di sikat kemudian di lap kering di jemur dan pastikan ini benar-benar kering sebelum dipasang oh bukan dipakai hair dryer ya bisa pakai hair dryer bisa juga pakai hair dryer untuk membantu lebih cepat mungkin yang buru-buru bisa pakai hair dryer tapi pastikan benar-benar sudah kering sebelum dipasang kenal kalau ada lembab dikit ya 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 bisa merusak ya wah ini jadi solusi bagus ini di masa yang kayak sekarang kan orang takut-takut pengen nyuci semuanya yang lain itu kan harus buka semuanya ya oke harus buka semua baru pasang kalau untuk micro cukup grill depannya oke itu bagus banget ya pasang lagi pak nggak kedengeran kalau lu buka itu lu ngomong nggak kedengeran oke oke saya pakai yang gini oke ini kalau di Mipro nggak usah kita buka semuanya saya ulang ya saya ulang saya ulang saya ulang oke biasa kalau brand lain kita harus buka full semua kapsulnya baru baru kita mungkin ada busanya apa segala macam baru kita tarik semua kalau di Mipro cukup buka grillnya dan grillnya ini yang dicuci jangan ini yang disikat ya ini kapsulnya jangan disikat apalagi kapsulnya yang menggunakan kondensor kondensor itu lebih riskan dengan kelembapan oke jadi hati-hati kalau krem rembes aja itu bisa merusak kapsul jadi bisa cukup disikat pakai air sabun air sabunnya jangan banyak-banyak dikit aja air sabun air sabun air sabun air sabun buat nyuci mikrofon air sabun buat nyuci ban nah itu ini juga benar-benar jadi solusi buat kita sekarang yang bisa dibilang rada parno dengan microphone yang kayak gitu ya dan kalau misalnya satu sistem ada juga terbisa gak sih pak itu yang tutupnya aja enggak jadi kalau mau beli kapsul dia satu set jadi mungkin teman-teman yang karaokean kebetulan lagi on fire nyanyi gak atuh mic-nya kapsulnya rusak kayaknya tapi hand-heartnya masih bagus jangan khawatir kita ada kapsulnya tinggal cukup ganti kapsulnya atau mungkin di satu tempat ibadah atau gereja yang punya sistemi pro seri ini singernya ganti-ganti biar di masa pandemi sekarang kapsulnya sediakan masing-masing bisa tiap singer pegang kapsul masing-masing bisa bisa supaya begitu datang tinggal ganti kapsul sendiri kita ganti kapsul nyanyi nyanyi beres nah isi itu solusi buat pandemi sebenarnya yang tadi si Colvian bilang tadi itu memang satu hal yang penting apalagi di saat seperti ini tapi rasanya sih dalam kondisi normal pun itu memang harus selalu jadi perhatian ya iya jadi new normalnya kita ya harus apa ya bersih-bersih lah bersih-bersih microphone microphone itu kan bukan cuma kita yang pakai mungkin teman-teman ada yang pas lagi hajatan kasih microphone baru taruh begini udah kecium bojigong semeriwink-semeriwinkan semeriwink-semeriwinkan mau mau nolak gak bisa cuma satu-satunya gak udahlah gak ada pilihan tapi artinya juga gini artinya juga kalau teman-teman rental juga yang saya yakin sudah sudah pasti melakukan hal itu sedang reguler ya pasti tapi bagi apa bagi pemilik pemilik rumahan pemilik rumahan itu kan rasanya kan kadang-kadang suka lupa nah cuman memang masalah bersih-bersih grill apa segala macam itu memang jadi harus harus jadi kebiasaan sekarang jadi jangan sampai lupa apabila sudah terpakai selamanya mungkin seminggu sebulat sekali lah jadi jangan jangan malu-malu tetap bersih-bersih tadi sudah diceritakan kalau untuk piper yang seri ini itu nanti bersihnya hanya di lepas atas aja ya jadi juga gak terlalu rumit tapi yang harus diingat adalah kekeringannya itu harus benar-benar dipastikan karena nanti bisa mengganggu kapsul jangan sampai dirembes jangan sampai dirembes air sabun air sabun dikit aja atau listrin air sabun dicampur listrin atau salah satu salah satu air sabun atau listrin sama sikat gigi yang exhaust atau sikat gigi yang mau dipakai 12 bulan gitu oke itu informasi penting sih rasanya untuk aksi bersih-bersih microphone jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan terutama equipment yang sudah teman-teman miliki yang kita kontak langsung 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 droplet droplet oke nah tadi katanya mau ada dengerin speaker Haka nih tinggal plug-in ke handphone oh ini seberapa gampang ya oke seberapa gampang boleh ya boleh ya boleh-boleh-boleh nyambi ya nyambi-nyambi kalau kalian ngobrol gue yang gitu deh oke nah ini nih Pak Fendi ini salah satu artis terkenal di Jakarta Utara jadi Jakarta Utara jakut-jakut Jakarta Utara 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 Ut antena sudah ada dua antena A dan antena B kalau nggak salah antenanya si MR823 itu ada beda tipe ya beda tipe beda tipe diap MR823 itu pakai at10 yang pendek karena dia fix frekuensi sedangkan kalau AC T3 series sudah pakai at20 ini tergantung dari band receiver yang digunakan tetapi untuk secara gain at10 sama at20 tuh sama 2,15 db gennya sama gennya sama Cuma yang membedakan satunya fix satunya ada band kanal frekuensinya yang dipakai sama seri tiga itu dipakai juga sama seri tujuh ya jadi seri tiga seri tujuh seri lapan sama semua sama antena sticknya itu pakai at20 genya sama sama 2,15 band nya tergantung sesuai dengan receiver yang pen tapi yang bedanya di seri tiga kelima ke tujuh sama seri lapan seri lima tujuh lapan sudah true driver city jadi itu lebih aman untuk digunakan di pro audio karena true diversity itu sistem antenanya sudah pakai pening jadi sakit jadi aja kita ke zoning area ada antena A dia akan berubah ke antena A zoning ke antena B dia akan berubah ke antena B tetapi kalau diversity system dia masih pakai sistem switch jadi saat memang yang lagi kencengnya dapat di A ya dia akan terloknya di A nggak akan misalnya kita pindah ke zoning B tetapi dia masih menganggapnya di A ini masih kenceng dia akan tetap terlok di A nggak akan pindah ke B nggak kemana-mana tapi tetap sudah menggunakan dua antena antena A dan B nah bagi teman-teman yang mau tahu lebih dalam pembahasan yang tadi barusan kalau kalian bilang nanti bisa lihat video podcast kita yang lalu yang judulnya dua antena lebih baik itu ada pembahasan masalah true diversity sama non-diversity nah ini Pak Fendi sudah siap oke wah ini nah ini berhubung dikasih kesempatan buat pegang langsung barangnya jadi kayak gini nih unit ini satu set bisa dipotong-potong kayak gini karena ini bisa disebar yang satu bisa kiri yang ini bisa ke kanan jadi stereo system itu enteng tuh nggak nyampe nggak nyampe 2 kilo kali ya satu ininya nggak sampai 2 kilo Coba coba silahkan coba ya 2000 ya bro enteng bro enteng tadi enak solidnya solidnya tetap berasa gitu walaupun dia enteng secara ya karena memang material yang dipakai kan terus kalau dalam baru open open box unit ini tersimpan di coba dibalik 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 lagi unboxing ya dibalik-baliknya gimana bantu dong Mas Boy nggak papa ada ruang kosong dibelakangnya buat nyimpen unit ini jadi unit ini masuk di dalam sini nih dia sorry masuk di dalam sini nah ini tinggal kita bawahnya bawahnya sangat mudah gitu bener-bener mau pindah kemana-mana atau kita mau masukin mobil itu enggak enggak gede ya tapi di belakang subwoofer ini ada kompartemen ya Iya ada kompartemen buat nyimpen dua satelitnya dia kompartemen betul sekali makanya kan tadi kita bahas tuh betul sekali hai 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 tadi belum mau enggak boleh balik ini mula balik lagi gimana Hai Hai producer hai 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 Nih kita datang-tamu lagi dari PBS nih Mr. Boy Disini dong, disini dong, disini, 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 masuk dulu dong Ini sebelum kita, boy, 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 nyalain, ngedengar, kita kasih teaser-teaser dikit Ini nanti, kita gak, gak ini ya, gak dutup kemungkinan, nanti kita akan join podcast juga sama Mr. Ari ini Mr. Ari, namanya ini dia banyak, macem-macem Mas Boy, Mas Ari, Mas Ari, Mas Aan, macem-macem Yang jelas dia, badan-badan luren Saya helo lah Saya helo sama teman-teman dari Son Sejati Matanya kesana Bisa ingatnya CCTV om Oke, halo, selamat selamat semuanya Ini saya baca nih, kayak gini Baca nih, punya orang nih Ini hari ini bahasanya My Pro ya Boleh belajar nih, soalnya, wakak, maka ada My Pro ya Makanya ada My Pro Oke, soalnya ya, lumayan hubungan juga sama entertain juga kan Boleh sama lighting juga nanti kurutanya Nanti boleh kan dicuin? Boleh Boleh Matah, melihat studio-nya ini masih belum ada lighting yang proper ya Bisa, kita bisa biar nanti lighting or broadcast atau podcast ya Di sini bisa kasih BIM nanti loh Bisa Bisa Bukan langsung ya kan Bukan kayak BIM yang gue kasih di video kan Itu 4.000 sekian loh, susu loh Viewnya banyak gitu loh yang ini gitu Nanti pokoknya kita kasih slot waktu untuk ngebahas keunggulan mengenai cairan Jadi satu jam itu nanti lo ngomong cairan aja, cairan Cairan? Iya Cairan apa itu namanya? Cairan apa namanya? Yang itu? Yang food grade? Oh, caranya semua Apa ya, sir? Jadi lo nanti harus cari materi selama satu jam Lo nanti ngomongin masalah itu, apa cairan Lo mau ngomong apa? Oke, lo nanti lo ngomong cairan Bahan, 30% apa kan? Sama, gue minta nanti lo Itu kan food grade kan? Nanti lo minum Jadi Emang beneraman gitu ya? Beneraman gitu ya? Jadi ada buktinya Silahkan lanjut mas Boy Oke, siap Kata-kata sebelum berakhir hidupnya Jadi saya disemangat punya semangat Thank you Oke, thank you mas Ari Udah mampir Nah, ini kembali ke Pak Fendi nih Oke, ini seperti tadi yang kita jelasin Kita balik tadi barangnya Ada chamber di belakangnya Ini kalau kita udah pasang ke unitnya Sebenernya aksesorisnya ini banyak ya Kita bisa tambah Ada optional pole-nya Untuk dia nempel di subwoofer Supaya ininya bisa di atas Karena kan pada prakteknya Subwoofer-nya bakalan di bawah Oh, dia ada lubangnya ya? Ada, ada Lubangnya, tiangnya itu Pole-nya itu aksesoris bawah Dari HK-nya Sudah termasuk konektor di dalamnya Eh, dia udah termasuk Kalau kita beli sudah termasuk Itu stand-nya? Oh, pole-nya Kalau beli, unit only Pole-nya dijual terpisah Oke Tapi di dalam pole-nya itu Udah ada konektor Jadi kita nggak ada kabel lagi yang Dari subwoofer ke satelitnya Nggak, ngelewer-ngelewer Nggak, ngelewer-ngelewer Gitu Dengan kayak gini Ngelewer Bahasa 80-an lagi nih Ngelewer-ngelewer Dengan kayak gini Konek mini jack-nya ke handphone Konek Accelerator connection-nya ke main input-nya Tinggal Play lagunya Angkat volumenya Udah bunyi Sorry High-nya belum konek Sampai bunyi Terok Ah, belum Kurang dorong tadi Ini mobil ya Tondong dong Ditodong dong Sampai jumpa selamat menikmati kan kadang-kadang lagu itu si subwoofer berapa inch subwoofernya ini 88 atau si middlenya nih middlenya ini di belakangnya itu tiga setengah inch Hai jadi ini kelihatan kan satu ini doang sama itu way Oh ya jadi tiga setengah inch terus di depannya itu baru ada horn satu incinya buat Hai hai oke tiga setengah itu 8-8in single ya ya single Hai gitu tadi barusan udah dikasih dengar teasernya untuk hk lucas nano berapa ini lucas nano yang kita bawah ini 602 602 yang mana tadi di di belak bagian belakang subwoofernya itu sudah tersedia kompakmen untuk mena untuk naro si speakernya betul jadi buat mobile pindah-pindah nggak nggak susah nggak susah jadi nggak buat bawah-bawahnya di tambah tadi ada info lagi dijual terpisah untuk polnya polnya jadi memang itu sudah termasuk connector ya udah masuk connector dalamnya kalau yang monopole terus ada lagi yang stereo sebenarnya ya cuman berhubung ya ya ini ditayangin live ya cuma ada solusi murah sebenarnya buat stereo setnya itu kita bisa pakai stand kayak gini saya biasa kayak gini buat dia ke kiri dan kanannya Oh bisa pakai standing biasa buat ke satelitnya begitu kita pecah mau jadi stereo satelitnya satu biji kita pilih di setting biasa teratnya juga universal sama kayak terat umumnya si apa eh holdernya microphone terus tinggal bikin kabel eh bukan speakon tinggal kabel speakon berapa meter kebutuhan kita udah kita tinggal bikin kayak gitu itu bisa jadi solusi murah karena secara harganya nyiapin cuman karena dia udah ada full aksesoris di situ kabelnya juga udah fix dapetnya meter terus udah ada tas buat bawa bawa cuman kan pada saat pada prakteknya kalau kita pakai di rumah kita nggak butuh tasnya itu kabelnya juga kita sesuaikan jadi nah tadi tas itu setiap pembelian ada tuh kalau beli aksesoris ininya nah kalau di rumah kan kita nggak perlu kabel mungkin nggak perlu 6 meter kita cuma butuh 3-5 meter kita bisa sesuaikan makanya kita tawarin dengan sesuatu yang custom selain ngirit budget ya selain ngirit budget kita bisa tetap cantiklah tampilannya nggak ada kabar kelebihan kelebihan betul disesuaikan dengan kondisi nggak cuman pakai stand kita mau tempel di dinding pun bisa kita pakai bracket custom sendiri yang outputnya sama bersih dengan apa eh microphone atau pakai sesuatu bawaannya sih HK dia punya bracket sendiri bracketnya itu dual fungsi kalau bracket yang desktop ya itu bisa sebagai desktop desktop mount yang kita bisa atur pen sama tiltnya taruh di meja atau bisa jadi itu wall bracket kita rebel di dinding jadi barangnya itu juga kalau kita mau pakai di meja atau di wall orang Indonesia itu kreatif Pak orang Indonesia itu kreatif kalau yang ini bikin aja man kalau Indonesia bisa bikin apa aja sebenarnya bisa bikin apa aja saya tidak merekomendasikan yang ini cuman terlanjur kesebut ya udahlah lebar tapi yang jelas memang PBS itu menyediakan beberapa perlengkapan pendukung ya ya aksesoris bawaannya kita kalau penjualannya ini hanya speaker sama subwoofernya betul tapi juga disediakan penjualan terpisah untuk stand bawaannya ini ya bawaannya ya kelebihannya kalau pakai yang bawaannya HK kualitas ketahanan kekuatan terjadi karena secara stand yang dia pakai itu eh besi bubut bukan besi bubut tapi satu salah satu stand yang bisa dibilang number one number one di Jerman merek Jerman ya itu yang dia pakai gitu itu rekanannya dia ya kalau kata orang conda telas-elasannya mateng loh ya mateng gitu dan bahkan nggak tahu ya ini di polusinya di masih berlangsung atau enggak dulu sih stand yang ini dia bilang hardwarenya dia lifetime warranty lifetime warranty dia bilang ya nggak tahu sekarang masih dipakai atau enggak gitu masih masih atau enggak polusi yang ini kita juga mau ngikutin nih teman-teman kalau ada pertanyaan boleh nanti dilampirkan di kolom komen nah ini kan kita kan nanti bisa nonton kapan aja ini ya betul-betul boleh enggak sekarang doang boleh ditanyakan sekarang atau nanti pada saat menonton juga baru kepikiran Oh gue mau nanya nih itu boleh langsung ditanyakan sana karena nanti ada admin yang akan menjawab itu adalah Pak produser RPK baru lihat baru lihat komen-komennya ini udah ya apa itu komen tolong bacain dong Oh ini Pak Pak Amru nih Pak Amru di Surabaya nih DJ Lukas Pak Amru ini udah punya experience sama Lukas tuh cukup cukup banyak cukup sering saya juga punya experience sebenarnya sama Pak Amru teman-temannya 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 ya sama-sama tahu ya Pak Amru maafkanlah kami sore-sore jadi bagaimana gitu kan ya Salam sama sayul Sama sore Pak Yadi. Pak Umar. Pak Umar di Bandung. Pak Umar sama HK, eskistim HK juga udah cukup ketam gitu. Oh iya, dia itu Pak Umar tuh pake itu loh, pake yang elemen. Elemen yang white edition lagi. Iya white edition, itu limited edition ya? Memang limited edition. Sampai saat ini sudah di-stop produksi untuk yang white dari HK-nya. Jadi untuk beli yang white, kalau dulu dia memang produksi yang buat stoknya dia. Kalau sekarang buy order doang. Jadi salah satu, Pak Umar ini yang punya white edition elemen udah termasuk langka lah. Tapi artinya masih tetap bisa di-order ya? Masih tetap bisa di-order. Elemen kan sistemnya yang speaker, salah satu speaker yang nggak kelihatan juga gitu. Cuma kolum yang nggak kelihatan. Yang nggak kelihatan tapi bunyinya ada gitu. Nah, ini disamarkan dengan dekorasi biasanya. Ya, disesuaiin sama temboknya. Iya, disesuaiin sama temboknya. Iya, disesuaiin sama temboknya atau... Ambi-ambibi berarti. Dipake buat wedding-wedding cocok. Karena itu kan bisa di-slip-slipin. Di-slip-slipin diantara tiang putih. Bunga-bunga. Di-slipin digantungin bunga-bunga juga dia masih nggak masalah gitu. Karena kan dia cuma speaker kolum, which is chamber-nya itu nggak terlalu ngaruh gitu. Ya, ini speaker buat estetika lah. Ya, estetikanya tinggi gitu. Speaker untuk estetika tapi juga bisa dibilang juga... Untuk pro. Bisa juga dibilang jadi ini juga dong. Ya nambah... Nambah keanggunan gitu. Dalam sebuah acara ya. Baik lagi seperti yang Lucas Nano ini. Kalau di rumah kita ornamennya interiornya udah bagus-bagus. Tahu-tahu mau bikin karaoke tapi pasangnya 10 inci di situ, 10 inci di sini. Astaga gitu. Sampo for 15 inci. Isinya udah speaker semua gitu. Tapi udah pasang gede-gede nggak boleh digedein pula. Karena udah terlalu gede gitu. Udah terlalu kenceng. Sama dayanya. Iya, belum lagi dayanya. Tiap kali dua jam karaoke gitu. Token 200 ribu, 300 ribu. Token 200 ribu malayang. Nah itu jadi pertimbangan. Iya, pertimbangan. Tapi cuma di podcast kali ini kita ngomongin speaker jadi nyambungin ke token. Bener-bener ini. Ya kan kita ini real life situation yang kita bahas gitu. Itu terjadi. Itu terjadi. Kenyataan hidup ya? Kenyataan hidup yang tidak bisa kita pisahkan dengan perangkat audio kita. Kalau kita biasa memang handle rental yang listriknya pakai genset. Ya kita agak nggak pusingin itu ya. Iya. Yang udah 50 KPA kan. Iya. Tapi kalau kita handle yang di rumah. Kuat. Kita perlu infoin ke yang punya rumah. Oke secara sistem kita. Ini semuanya pakenya 1200 Watt ya. Tarihan awal gitu. Itu kita harus kasih tau yang punya rumah. Karena jangan sampai begitu kita udah pasang. Oke cek. Lagi enak nyanyi. Anaknya datang. Dua orang. Masuk kedua kamar. Hidupin AC peng. Turun. Listrik dua KPA. Iya. Lupa kan gitu ya. Ini kita bahas. Gitu. Gitu. Berarti gue masih nambah daya dulu. Rumah berapa KPA pak? Dua. Dua KPA. Dua KPA yang terdaftar. Yang nyoboh. Ya inget ya. Pesannya juga jangan sampai nyolong listrik. Jangan sampai nyolong listrik. Jangan sampai nyolong listrik. Sama inget itu yang beredar. Watt gede belum menentukan SPN ini. Betul. Daya apa. Satuan kita di audio itu SPN. SPN. Bukan Watt. Watt itu cuma di mickey bidu aja. Tapi utamanya adalah SPN. Nah ini juga saya mau mengucapkan terima kasih sama teman-teman. temen-temen yang tadi udah komen atau ada lagi yang komen ini ada yang komen Pak Fendi loh enggak kan gua cuma manggil Mas Boy gua nggak ada nyinggung si itunya ya kami cakap terima kasih sama temen-temen yang udah nonton ya dan video apa podcast ini ada di offline juga ya nanti ya begitu kita keluar juga tetap ada di apa jadi ini ada di YouTube ada oh ya YouTube channelnya son sejati son sejati oke hashtag son sejati nanti teman-teman bisa nonton video yang baru ini atau video-video yang sudah lalu karena mulai kan dari bulan puasa kemarin ya iya nanti bisa ditonton karena disitu banyak informasi yang bisa kita pakai untuk secara bijak kita memakai perasaan-perasaan kita nah kaitannya yang tadi info-info ringan seperti tadi keolvian bilang masalah school scene apa ya bersih info terus juga tadi Pak Fendi juga bilang bahwa betapa simpelnya mikrofon Haka Lukas Nano ini speaker speaker karena bisa menjadi solusi itu untuk kebutuhan audio di rumah kita sendiri juga warning dari Pak Oji soal listrik ya jadi hati-hati kalau buat di rumah beli perangkat tetep lihat apa perhatikan daya listriknya kita sampai emang budget dan keinginan sangat tinggi tapi buat beli speaker yang oke tapi ternyata lupa bahwa yang kita beli itu wadnya ternyata besar sekali dan ga efektif untung saya mikrofon wadnya ga gede hahaha 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 kita tetap apa tetap menerima pertanyaan dari teman-teman apabila ada pertanyaan mengenai dua produk yang sudah kita present sore ini Haka Lukas Nano dan Maypro Wireless boleh ditanyakan dan juga sebenarnya kita juga tidak membatasi ada pertanyaan mengenai dua tipe yang sekarang kita present ini kita kan ngomongin sistem kan kita ngomongin sistem nantinya kalau mempertanyaan mengenai masalah sistem karaoke di rumah seperti apa atau memang ada trouble seperti apa nanti boleh share di kolom komen nanti pasti kita bales kok yes ada rental oh saya punya MyPro seri 7 nih kalau pakai ke Haka Lukas suaranya gimana kita lebih bagus itu kan pertanyaan yang bikin tuh kaya? siapa tahu kan? siapa tahu? kita butuh onset nah kalau mau summary pembicaraannya kita sepanjang ini kita sudah punya dua sisi ini di dalam sebuah home entertainment sisi input dari segi microphone dan sisi output dari sisi speaker Lukas Nano Nah yang kita perlu warning juga soal di tengah-tengahnya itu, soal player, nanti kalau kita mau lebih advance player dari karaoke-nya itu sendiri, atau kita buat nonton gitu kan, itu harus diperhatikan juga gitu. Betul, yang mau nonton Blu-ray kan? Iya, yang mau nonton Blu-ray, atau yang mau Netflix di rumah, langsung bisa connect ke sini, ya bisa juga gitu. Itu sistem yang ada di tengah-tengah ini semua. Betul. Jadi kalau boleh kita tarik kesimpulan untuk sore hari ini, pembawasan kita nih, summary-nya apa nih Pak Pendi kira-kira? Enggak ada. Enggak ada. Dari, daratanya kita ngomongin apa sih? Kita ngomongin apa sih dari tadi? Ya, kesimpulannya kalau sesuai dengan tema, home entertain di rumah, jadi yang kita bahas sekarang adalah, mengasih gambaran betapa mudahnya untuk kita bikin sebuah sistem home entertain di rumah dengan alat yang tepat. Ya betul. Dengan alat yang tepat ya, jangan anggap semuanya mudah, semuanya mudah, enggak agak juga gitu. Dengan alat yang tepat, ya itu bakalan bikin semuanya mudah. Baik lagi dengan Mi Pro yang channelnya udah fix, kita enggak perlu utang-atik, HK dengan semua input dan outputnya udah fix, dengan tempat yang fix, enggak perlu kita utang-atik, kita enggak perlu utang-atik game, enggak perlu utang-atik high mid mode dan segala macam. Ya, itu udah oke. Nah itu kan semuanya memudahkan orang gitu. Jadi dia tinggal fokus di nadanya dia sama baca teksnya aja gitu. Udah bisa dinikmati di rumah. Jangan beranggapan, wah mic saya 20 juta, suara saya pasti bagus. Itu salah. Tolong. Itu sadar diri aja. Kalau boleh disimpulkan satu kata mengenai pembahasan suara ini adalah kemudahan. Simplisisi. Betul. Jadi kemudahan itu yang kita tarik kesimpulan dari pembicaraan suara ini, bahwa HK Audio dan Mi Pro bisa menjadi salah satu solusi untuk kebutuhan hiburan di saat-saat seperti ini. Betul, Sufi. Kemudahan dari sisi pemasangan, kemudahan dari sisi pemakaian. Pemakaian, betul. Dan hasilnya pun sebenarnya juga bisa cukup dirasakan. Karena ini sangat rasakan. Sangat rasakan. Sangat rasakan. Sangat rasakan. Ini rasa pro yang kita adopsi. Kita pilih ke rumah. Home. Home. Oke karena waktu sudah sore. Jam 4 sore ya. Sudah sore ini saya mau selang zumba ini pakai ini. Zumba ya. Zumba ya. Beri, Anda yang berada di Ana Glodok silahkan join di depan BPP. Jadi nanti itu trenernya itu namanya Bu Ida. Bu Ida ya. Bu Ida dari RT8. Yang jual Indomie bukan? Bu Ida. Yang jual Indomie yaudah dia ini. Ngerlati. Zumba. Jadi nanti kita mau siap-siap zumba di depan kantor. Ya. Kalau boleh nanti kita siarin juga padahal zumba kita ya baru-baru. Yang mau lihat Pak Uji pakai celana ketat. Ya terkait hak siar kayaknya kita nggak pernah siarin deh. Ya. 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 Oke terima kasih teman-teman sekalian sudah bergabung yang sudah memberikan komen dan like. Thank you. Terima kasih Pak Fendi. Terima kasih. Terima kasih. BPP. Nah. Maksikan podcast kita untuk minggu depan yang nanti akan kita share temanya di hari Rabu. Hari Rabu. Biasa kita ke hari Rabu akan kita share tema. Hmm. Oke. Oke. Podcast jangan lupa tiap Jumat. Podcast tiap Jumat. Jam setengah tiga. Ya. Youtube channelnya Sound Sejati. Sound Sejati. Jumat Maksudnya. Jumat 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 Jumat. Yang lupa juga follow social media mobil dari PPS. BPS. BPS. BPS yang bernukannya. BPS. indenganya. Takut saya cari saja bukan ahli perkasih. oke sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati